PASI ANTRI BORDING KAYA GINI 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 yang akan menghadirkan experience baru pada pelanggan saat proses boarding wah apaan tuh min ini adalah fasilitas layanan boarding mempergunakan gate yang dilengkapi dengan teknologi pengenal wajah proses boardingnya udah tinggal berdiri di depan kamera dan puilah bisa langsung masuk ke ruang tunggu gak perlu lagi cetak boarding pas dan nunjukin ktp saat setelah pokoknya tertarik nyobain sebelumnya kalian harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu di customer service penning machine atau mesin check-in counter yang telah dilengkapi dengan iktp reader registrasi ini hanya dibutuhkan sekali untuk seterusnya pilih menu registrasi penumpang klik tombol registrasi letakkan iktp pada mesin reader lalu tunggu sampai proses pembacaan selesai kemudian letakkan telunjuk kanan atau kiri pada mesin pemindai iktp reader tunggu beberapa saat sampai selesai dan proses registrasi telah berhasil dilakukan mudah dan gak ribet kan? face recognition boarding gate ini mendeteksi penumpang yang mendekati gate dan memvalidasi data-datanya gate akan terbuka jika penumpang sudah melakukan registrasi memiliki tiket perjalanan KA sudah melakukan vaksinasi booster dan sudah memasuki waktu boarding pada stasiun yang benar canggih benar saat ini face recognition boarding gate sedang diuji cobakan implementasinya di stasiun bandung mulai 28 september 2022 dan ditargetkan di ketika penumpang